Kali ini saya dapatkan panggilan servis mesin cuci Satu tabung Merah polytron Di sini kondisinya dalam kondisi mati total ya teman-teman Saya pencet tombol powernya itu tidak mau menyala Jadi kerusakannya itu dari Entah dari apanya masih belum ketemu Karena masih belum dibuka ya teman-teman Oke sebelum lanjut videonya Yang masih belum bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Lalu nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya akan lanjutkan Cek-cek di bagian belakang mesin cuci ini Dan di sini ada diagramnya teman-teman Saya coba pelajari dulu diagramnya Karena di diagram ini sudah ada warna kabelnya Bagian apa saja dan di sini serinya Oke Tapi sebelumnya saya harus membongkar penutupnya ini dulu teman-teman Oke saya bongkar dulu Semoga saja mesin cuci ini bukan modulnya ya teman-teman yang rusak Nanti kalau modulnya yang rusak Kita harus memperbaiki kalau bisa Kalau tidak bisa Terpaksa harus diganti Oke Saya cari dulu Soketnya Soket sambungan tegangan yang masuk ke modul Mesin cuci ini Dan di sini saya perhatikan banyak airnya ya teman-teman Karena tidak bisa dibuang Di sini drynya menggunakan selenoid Jadi tidak bisa kebuang Meskipun Karena di sini pakai elektrik ya Tidak bisa kebuang Kalau modulnya itu tidak bisa menyala Dan kontrol dryer sama pengeringnya ada di situ Oke Saya akan lanjut dulu Ambil setang potong Karena sambungan kabelnya ada di sebelah sini teman-teman Maaf kameranya goyang-goyang Karena saya tidak pakai tripod Apinya dipegang teman-teman Oke Di sini sambungannya masih tersusun rapi ya Karena Masih belum diservis sama sekali Cuma kali ini saja Mesin cuci ini Bermasalah Oke sekarang sudah Kabelnya sudah terbuka seperti ini Saya akan cari Di bagian sini dulu Karena Di setiap mesin cuci itu Ada yang namanya Fuse ya teman-teman Tapi sebelum melangkah Ke yang lain Pengecekan Saya cek dulu Staker listriknya Siapa tahu Yang bermasalah Di bagian staker listriknya Oke Perhatikan Di kabel warna biru itu Tidak masalah ya Di AVO Menunjukkan Terhubung Terhubung Dan ini saya lakukan Pengetesan di kabel warna coklat Sesudah Fuse Sesudah Fuse Tidak ada Koneksi Jadi Saya coba Sebelumnya Fuse Oke Sebelum Fuse Kabelnya ternyata Normal ya Tidak masalah Dan setelah Saya bongkar Di bagian Fuse nya Fuse nya Tidak masalah juga Teman-teman Cuman Ada sedikit Korosi Mungkin karena Kelembapan Atau Kemasukan air ya Itu di bagian Dalam sana Saya akan Coba bersihkan dulu Di Rumah Fuse nya itu Kadang-kadang Di rumah Fuse itu Terdapat Semacam Karat Karena terbuat Dari besi Bukan dari Tembaka asli Teman-teman Saya coba Kurk-kurk Seperti itu aja Yang penting Bersih Semoga aja Rumah Fuse ini Masih bisa Digunakan ya Kalau tidak Bisa digunakan Nanti Saya akan Jemper langsung Ke Ceklat Tegangannya itu Oke Fuse nya itu Tidak apa-apa Tidak putus Hanya di bagian Rumahnya aja Yang bermasalah Saya coba Pasang kembali Setelah Pembersihan Kemudian Saya Lakukan Pengetesan ulang Ya teman-teman Saya tes langsung Di bagian Fuse nya Oke Fuse nya Tidak Mau menyala Tidak ada Koneksi Jadi Tidak usah Repot-repot Kita langsungkan Saja Dan Oh iya Tentang Masalah Keamanan Disini Yang jelas Di bagian modulnya itu Sudah terdapat Proteksi juga Ya Cuman Di fuse ini Hanya tambahan Kadang-kadang Di bagian kabel itu Dimakan tikus Yang menyebabkan Gong sliding Jadi Aman-aman Saja Bagi saya Karena Fuse ini Fungsinya Untuk Memutuskan Apabila Terdapat Arus pendek Di bagian Modul Dan motornya Tapi motornya Tetap Tidak mau bekerja Kalau Modulnya itu Tidak bekerja Teman-teman Oke Saya taruh dulu Fuse nya Lalu Saya Coba Cek kembali Apakah ada Gong sliding Di bagian Regulator Kontrolernya Atau Modulnya Oke Saya coba Cucukin dulu Ke Stiker listrik Apakah Mau menyala Oke Sudah saya Cucukin Kemudian Kita coba Nyalakan Teman-teman Oke Mesin cucinya Sudah Menyala Oke Mantap Tapi Cuman Apa ya Kerusakannya itu Tidak begitu Parah ya Teman-teman Dan Saya coba Keluarin Dulu Air yang ada Di Dalam Mesin cuci ini Karena Saat Modul ini Tidak bekerja Maka air Tidak bisa Keluar ya Teman-teman Karena disini Menggunakan Elektrik Oke Saya coba Dulu Ke Dryernya Atau Spin Bukan dryer Teman-teman Spin Membersihkan Air yang Ada Sisa-sisa Di dalam Tabung ini Oke Saya pencet dulu Oke Sudah di Spin Teman-teman Akhirnya Sudah Moncrat Dan Saya disini Dibantuin Usernya Karena Mesin cuci ini Sudah Lama Mati Enggak Bisa Dipakai Oke Sekarang Pengetesan Lanjut Mencoba Mencuci Tapi Berhubung Airnya Disini Tidak ada Maka Mesin ini Otomatis Tidak bisa Berfungsi Teman-teman Oke Sekian dulu Video Kali ini Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Semua Jangan lupa Dukungannya Klik Like Subscribe Dan Komen Sampai 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 Sampai